Rakyat sama-sama digiring untuk, sudah-sudah, lu gak usah pikirin soal program, lu gak usah pikirin soal gagasan, lu gak usah pikirkan soal tujuan, yang penting surveinya ini. Ada yang apa ya, ada yang hampa ya dalam proses demokratisasi kita itu. Orang cuma bicara dua hal, surveinya bagus, partai pendukungnya banyak, mengundi syarat 20 persen. Galan pencalan Anies Debil pada DKI Jakarta semakin hangat diskusikan oleh para pengamat dan politisi guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini guys. Bismillah. Menanggapi yang mana bang? Menanggapi beliau ini. Gak ada jingung-jingung PDIP tadi. Kita gak merasa tersinggung bang. Yang disampaikan Maman tadi ada beberapa hal yang menurut saya juga benar ya. Bahwa gak bisa dipaksain. Gak bisa dipaksain kalau mau dipaksakan semuanya seragam itu berarti kita menafikan dinamika lokal. Kita menafikan perbedaan-perbedaan lokal, kita menafikan kepentingan-kepentingan lokal, dan problem-problem lokal yang sedang terjadi di tiap daerah yang tidak sama. Memaksakan KIM berdiri sampai tingkat keupaten itu gak masuk di akal. Bisa terjadi, bisa. Tapi akan ada banyak dinamika lokal, kearifan lokal, masalah lokal yang harus disingkirkan sedemikian rupa hanya untuk kepentingan itu. Bahkan sampai tingkat provinsi pun berat sekali itu untuk dilakukan. Nah kalau kita bicara tentang apakah masih ada residu politik, pas kapil pres, ketika istilah KIM masih digunakan, ya istilah itu pun sebenarnya residu politik yang belum selesai. Tetap masih dipertahankan. Itu sisa-sisa pil plus yang belum selesai. Kalau misalnya dibilang siapa yang belum move on, yang masih menggunakan istilah itu yang belum move on. Kita sudah bersepakat untuk berbicara tentang kepentingan-kepentingan yang lain, mereka masih berbicara tentang istilah kerjasama partai yang sebenarnya sudah selesai kontestasinya. Nah, kalau kita berbicara tentang pilkada, ya bang, saya setuju dengan disebutkan oleh Mas Adi Prayit, misalnya kita bicara pilkada DKI, pengangkuran meningkat seribu persen. Tiga ratus sampai empat ratus ribu pengangkuran itu lima puluh persennya lulusan SMA. Tidak ada calon kepala daerah yang bicara itu. Kemudian, apa yang terjadi di rakyat, dijawab negara dengan cara yang tidak menjawab persoalan. Misalnya, publik-publik tutup, banyak orang di PHK, harga barang naik. Lalu, negara menjawabnya dengan merubah undang-undang Wanti Pres, merubah undang-undang TNI Polri, membentuk kembali DPA. Jawaban negara itu tidak menjawab problem rakyat, cuma menjawab problem elit. Nah, ini juga menurut saya masalah besar. Bagaimana kemudian terjadi pergeseran luar biasa, rakyat kita tidak paksa untuk mencari tahu tentang pemikiran. Tidak ada gagasan, ide, track record, tapi semua dipaksa, lihat survei, lihat survei, lihat survei. Loh, memangnya merubah banjir Jakarta itu melalui angka survei. Memangnya kemudian, mengurangi kemiskinan itu dijawab lewat siapa yang lebih tinggi elektabilitasnya. Tanpa kita harus dengar keberpihakannya, tanpa kita harus dengar programnya, tanpa harus kita periksa track recordnya, dan sebagainya, ada banyak. Nah, ini kan masalah baru dalam proses demokrasi kita ya. Bagaimana kemudian, rakyat sama-sama digiring untuk, sudah, sudah, lu gak usah pikirin soal program, lu gak usah pikirin soal gagasan, lu gak usah pikirin soal tujuan, yang penting surveinya ini. Yang penting surveinya ini, gitu. Sadar gak bahwa kita sekarang sedang digiring ke arah sana? Bahwa kemudian, rakyat, hampir di semua acara di media masa, gak pernah lagi kita mendengar para calon pemimpin kita berbicara tentang persoalan rakyat. Bagaimana dengan penggusuran di Jakarta, bagaimana dengan kasus-kasus tanah, di tanah merah, dan sebagainya, tidak pernah selesai, yang nanti ketika terjadi pilkada, akan rame-rame juga ditanggung oleh para calon. Nah ini juga kan, menurut saya problemnya harus kita kupas ya. Ya, benar-benar. Kalau memang acara demi acara, termasuk acaranya Bang Karni ini, tidak cuma mengejar jumlah penonton, tapi secara substansi juga melakukan pendidikan politik buat rakyat. Apalagi, misalnya kemarin misalnya, ada problem lain, ada problem lain yang juga mendesak. Bagaimana kemudian teman-teman yang dari apa, tempo apa itu, bocor alus, tiba-tiba mobilnya dirusak di tengah jalan oleh orang yang tidak dikenal gitu loh. Kita bicara pilkada satu sisi sebagai satu mekanisme demokrasi untuk mencari pemimpin yang terbaik, Tapi di sisi lain kekerasan terhadap media, luar biasa. Nah, ada enggak kemudian salah satu calon yang katakan, kalau saya terpilih nanti tidak akan ada lagi intimidasi di wilayah yang saya pimpin. Ada enggak jaminan terhadap itu? Enggak ada kekerasan lagi, enggak ada penggusuran lagi, kemudian UMR akan naik sekarang, enggak ada lagi. Jadi, ada yang apa ya, ada yang hampa ya dalam proses demokratisasi kita itu. Orang cuma bicara dua hal, surveinya bagus, partai pendukungnya banyak, mengundi syarat 20 persen. Surveinya bagus, partai pendukungnya banyak, mengundi syarat 20 persen. Sudah, isi kepalanya enggak pernah dibedah, isi hatinya enggak pernah dibicarakan. Kalau ini kita biarkan berlarut-larut dan didukung penuh oleh semua teman-teman di media dengan tidak mengorek apa yang dipikirkan oleh para calon. Menurut saya kita sedang melangkah dalam jurang yang luar biasa dalamnya, Bang Karni. Kenapa? Semua itu kan dibayar di kemudian hari. Semua itu kan dibayar di kemudian hari. Nah, menurut saya kalau boleh usul ya, yuk setiap acara-acara bicara tentang pilkada kita mulai mengorek pemikiran, gagasan, dan lain-lain. Seperti itulah, biar maju bangsa ini. Begitu, Bang Karni. Secara keseluruhan, Bang Karni, saya melihat yang namanya pilkada 2024 dengan pilkada sebelumnya itu kurang lebih sama saja. Pasti pertama yang dipertimbangkan adalah elektabilitas. Karena partai politik ingin menang. Ada-ada gium yang berulang kali saya sampaikan. Politicians go where the voters are. Yang ngomong ini bukan sastrawan, Bang. Bukan politisi. Yang ngomong ini adalah ilmu politik, begawan ilmu politik paling terkenal. Dari mazab rational choice. Namanya William Riker. Bisa dicek itu si William Riker itu siapa. Jadi ini adalah kajian akademik, statement yang keluar dari kajian akademik yang diambil dari pengalaman di berbagai daerah, di berbagai wilayah di dunia. William Riker. Politicians go where the voters are. Jadi mereka mau menang. Mereka akan mendukung calon yang elektabilisnya tinggi. Kalau kata Bang Maman itu, ya itu hitohnya seperti itu. Yang kedua, kaitannya dengan dukungan partai politik. Karena partai politik menjadi syarat untuk pengajuan calon. Di luar adanya syarat calon berseorangan. Oke guys, jadi ini ada berita dari PDIP yang betul. Hasto PDIP terima laporan upaya jikal pencalonan Anis di BKDKI dari CNN Indonesia. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Pistianto mengaku pihaknya menerima laporan upaya untuk menjikal pencalonan Anis Baswedan di BKDKI Jakarta 2024. Pernyataan itu disampaikan Hasto merespon peluang Anis untuk maju kini mulai menyepit setelah PKS memuka peluang bergabung koalisi Indonesia Maju Im yang mendukung Ridwan Kamil. Kami menerima laporan memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anis Baswedan, kata Hasto. Hasto mengkritik pihak yang melakukan upaya tersebut. Menurut dia, hal itu semakin menunjukkan iklim demokrasi yang tidak sehat. Dan siapapun yang oleh proses yang seharusnya demokratis, tapi ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat, kata Hasto. BDIB, kata dia, akan terus mengawal agar proses kontestasi pekerja berjalan dengan sehat dan tidak ada upaya menghadap pihak-pihak tentu kepada siapapun atau kader manapun. Menurut Hasto, semua orang memiliki pihak konstitusional untuk dicalonkan. Namun Hasto belum berbicara tegas soal peluang pihaknya untuk mendukung Anis, sebab kabar itu sejauh ini baru sepatah sinyal dan belum terjadi. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!